Bapak Ibu sekalian, shalom. Seharusnya saya bicara lebih dulu dari Pak Dirjen. Dan setelah itu Pak Dirjen harus yang lebih tinggi kedudukannya dan saya harusnya yang pertama. Tetapi saya kira Panitia sudah mengaturnya demikian dan saya harus mengikutinya. Yang pertama sudah tentu kepada yang terhormat Bapak Dirjen Bimas Kristen yang kami kasihi, Bapak Thomas Venturi dengan jajarannya jika hari ini hadir. Dan kepada Ketua Yayasan Damai Sejahtera Utama Bapak Sentosa Isak, terima kasih. Kepada Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dari sekolah teologi yang ada di Indonesia, pimpinan-pimpinan gereja, bahkan para mahasiswa. Saya katakan bahwa rapat yang agung dalam bentuk seminar hari ini adalah peristiwa yang cukup langka. Kita sudah terbiasa berada pada rana ortopati di mana bentuk-bentuk rasa begitu kuat dalam kehidupan umat Kristen. Kalau kita melihat sedikit saja dari catatan yang saya miliki, mulai dari perkataan Tuhan Yesus, Matius Fasal 11 ayat 29, setelah Tuhan Yesus berkata, Marilah kepadaku, Hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat, ada satu ucapan yang penting yang berkata, belajarlah kepadaku. Kata belajar di sini tidak hanya mengandalkan rasa, tetapi pikiran. Setelah abad pertama pada gereja apostolik, masuk pada abad yang kedua, saya menyebutkan ini sebagai pendulum dalam sejarah gereja. kekiri saya adalah intelektual dan kekanan saya adalah emosi. Ketika mulai dari Tuhan Yesus, maka pendulum dalam sejarah gereja mulai arah kekiri saudara-saudara, kekanan saya, yaitu pada abad yang kedua, lebih kuat di dalam tekanan kepada montanisme. Tetapi bergerak dari abad yang kedua, masuk ke abad yang ketiga, maka kita melihat gerakan dari sejarah sangat kental kepada agnostik dan semua seakan-akan terpusat kepada bagian agnostik itu, agnostik. tetapi dari abad yang kedua, dia berada posisi pada abad yang ketiga sampai abad yang kesepuluh, yaitu monatisme, montanisme, yang begitu kokoh bergerak pada ranah emosi. pada abad sebelas sampai empat belas, pendulum ini bergerak lagi kembali kepada arah sekolastik dan sampai pada abad yang keempat belas, lima belas, dia berpindah kepada mistikisme. Tidak hanya sampai di sana, kemudian pada abad yang kelima belas, 16, 17, pendulum ini kembali lagi kepada gerakan ortodoksi dari protestanisme, dari reformasi gereja yang cukup terkenal. Tetapi sejak abad 17, pendulum itu pindah lagi ke sebelah kiri, dia berada pada gerakan pietisme dan metodisme yang cukup terkenal. Kelompok kaum Injil, Injili dimulai dari sana. Tetapi sejak kemudian abad 17, 18, dia beralih kepada abad yang ke-19, maka masuk kepada giliran liberalisme. Tidak lagi memikirkan perkara-perkara rasa. Lalu pada abad yang ke-20, Bapak Ibu sekalian, pendulum itu berada pada titik penekanan kepada Pentecostal dan karismatik. Seiring dengan itu, modern atau modernitas sudah ditinggalkan dan menjelang abad ke-21 berada pada posisi post-modern. kalau Bapak Ibu melihat gerakan di sebelah kanan yaitu intelektual, orang masih berkata saya pikir. Tetapi ketika sudah pendulum itu bergeser ke sebelah kanan saya kepada sebelah kiri saudara-saudara, pendulum yang menekankan emosi, saudara akan mendengar di banyak tempat di umat Kristen selalu berkata saya rasa. maka ini menunjukkan bahwa gerakan yang begitu besar antara saya pikir dengan saya rasa pada abad yang ke-20 terus bertarung. Dan saya pernah berkata kepada Bapak Sentosa Ishak sekarang giliran sejak era Pentecostal dan karismatik belum punya nama. Maka pendulum itu akan kembali lagi kepada gerakan intelektual. Intelektual yang kembali kepada Matthew 11 ayat 29 belajarlah kepadaku. Sayangnya banyak gereja dan mungkin juga yang di luar gereja ketika berhotbah hanya mengandalkan pengalaman. Yesus tidak lagi menjadi Yesus sebagai pusat penepus. Dan karena itu ketika saya pertama kali mendengar urayan dari Bapak Pendeta Abraham Park dari sejak kalau beliau menggunakan istilah silsilah sejarah penebusan saya menggunakan istilah getok tular. Menggetok tular sedemikian rupa. Dari kejadian fasal 5 mulai dari Adam Hawa sampai generasi ke-7 Lamek dan sampai kepada generasi yang ke-10 Nuh umur manusia begitu panjang. Tetapi betapapun umur manusia begitu panjang kalau Bapak Ibu cermati kejadian fasal 5 selalu diakhiri dengan memento mori memento mori ingat-ingatlah bahwa kematian itu tidak pernah jauh dari kehidupanmu. Mengapa kalau kita berulang tahun lagu di seluruh dunia sama panjang umurnya in multos anus karena manusia sesungguhnya menghindari dari memento mori ingat-ingatlah bahwa kematian itu sudah semakin dekat. Maka dari apa yang dikatakan Bapak Pendeta Abraham Park bahwa sejarah penebusan menggali tiap teks tiap ayat dari Alkitab untuk menemukan Yesus sebagai juru selamat dan penebus manusia. dan bagi saya ini yang terpenting sampai kepada seri yang ke-enam dialah imam agung yang besar yang telah dijanjikan. Maka hari ini kita bersyukur karena penggalian firman Tuhan begitu cermat mengajar saya dan saudara ketika berhotbah tidak gegabah mengajar saya dan saudara ketika berhotbah tidak hanya mengandalkan rasa dan pengalaman tetapi kebenaran firman Allah yang digali. itu yang saya katakan kepada Pak Sentosa Ishak dan kawan-kawan ketika ortodoksi Kristen kita dibangun dengan baik maka untuk ortopati kita berjalan dengan baik kita bisa menyembah Allah dengan benar karena pemahaman kita tentang Allah juga benar tetapi bagaimana setelah saya dan saudara sekalian menjalankan ortopati dengan benar penyembahan yang benar ketika saya membaca ringkasan dari imam besar kekal yang dijanjikan saudara ternyata begitu banyak penyembahan-penyembahan palsu dari imam-imam yang palsu dari ibadah-ibadah yang palsu dan akhirnya saya ingin mengatakan ortopraksis dalam kekristenan menjadi bagian yang penting buku yang sudah berseri ke-6 dari 12 seri yang sudah dibuat kalau saya menyebut penulis saya tidak menyebutkan almarhum tetapi kalau saya menyebutkan sebagai seorang pemimpin Bapak Pendeta Abraham Park adalah seorang pemimpin yang kini sudah almarhum dan saya ingin mengatakan Indonesia harus belajar dari seorang toko yang seperti itu yang rela naik ke atas gunung berada dalam goa dan mempelajari firman Tuhan mencatat di batu mencatat di daun dimana saja yang dia miliki setelah kertas yang dia miliki habis seharusnya kalau kita berkhutbah kita punya catatan-catatan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan seri ke-6 meluruskan gereja-gereja di Indonesia bahwa kita punya perantara imam agung yang besar dialah Yesus Kristus dan kami di PGLI selalu berkhutbah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan siapapun saudara jikalau tidak tunduk kepada Injil Kristus saudara tidak akan berjumpa dengan Yesus di rumah Bapak dan karena itu kami terus menyemangati untuk seluruh anggota PGLI khususnya miliki buku-buku dari pendeta Abraham Park karena waktu kita membaca bersanding dengan Alkitab Bapak Ibu akan melihat harta yang luar biasa dari kekayaan teks yang ada di dalam Alkitab selamat mengikuti seminar sejarah penebusan dari yang buku imam besar kekal yang dijanjikan dengan sumpah dan kita dilewat oleh firmannya yang hidup Tuhan Yesus memberkati Terima kasih